Sementara itu, psikolog dari Universitas Muhammadiyah Surabaya menilai pelaku pembunuhan anak kandung di Gresik menderita gangguan jiwa. Dan penyebabnya bisa karena stres dan tekanan ekonomi. Kasus pembunuhan anak oleh ayah kandung yang terjadi Sabtu 29 April lalu di Gresik, Jawa Timur, mengemparkan warga. Pelaku menusuk tubuh anaknya 24 kali hingga tewas. Psikologi Kejiwaan Universitas Muhammadiyah Surabaya menduga pelaku pembunuhan anak kandung di Gresik menderita gangguan jiwa. Dia meyakini biar anak yang masuk surga itu sebenarnya adalah salah satu bentuk rasionalisasi pembenaran yang umumnya dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa. Nah, salah satunya bentuknya adalah, cirinya adalah waham. Waham itu di mana orang meyakini sesuatu yang salah. Itu diyakini bahwa itu adalah benar. Dari pemeriksaan sementara, tidak ada penyesalan dari sang ayah. Ia menganggap pembunuhan terhadap anaknya yang terbaik, agar sang anak tidak hidup sengsara di dunia. Sonimis dan Nanto melaporkan untuk NET.